Intro Polres Yantar mengungkap kasus narkoba dan mengamankan barang bukti ganja seberat 7,7 kg, sabu 478 gram, dan pil ekstasi seberat 19,92 gram. Waka Polres Pemantang Yantar Kompol Dolok Panjaitan mengatakan saat ini pihak Polres Pemantang Yantar sedang memburu salah seorang pemasuk ganja berinisial PN. Berdasarkan keterangan tersangka lainnya, ganja tersebut akan diedarkan di salah satu lembaga pemasyarakatan di Sumatera Utara. Sementara itu pada kasus curan mor, petugas berhasil mengamankan pelaku berinisial FH. Tersangka FH terpaksa dihadiahi timah panas karena melawan saat dilakukan penangkapan oleh petugas. Kepada penyidik, FH mengaku telah melakukan aksinya sebanyak enam kali. Dari tersangka, petugas menyita barang bukti satu unit sepeda motor. Satu rumah, satu tempat di daerah Tampung Pinggir. Setelah dipanggil Kepala Desa, dipanggil Keplok, sepakat dibuka rumah ini. Dan ditemukanlah ini. Dari pemantang siantar Sumatera Utara, Jo Ambarita, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih.